Pemirsa ratusan tenaga kesehatan nages di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDF pada Senin 14 Oktober 2024. Diketahui para nages ini demonstrasi memprotes lantaran tidak terdata di sistem Badan Kepegawaian Negara BKN, meskipun telah mengikuti pendataan pada tahun 2022. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Syawal, wartawan Tribun Sulawesi Tenggara untuk Anda. Rekan Syawal, silakan laporan selengkapnya. Baik, Rekan Syawal, melaporkan dari Tribun Sulawesi Tenggara, membenar kemarin ratusan nages tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Muna, kembali mengelar aksi demonstrasi di Gendung BKPSDF Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut betul adanya ratusan tenaga honorer yang sudah mengabdiri. Mengabdiri, mulai dari kismas, rumah sakit, tidak terdaftar di data BKN. Namun, mereka menyadari bahwa pendataan yang terdapat oleh BKPSDF sudah selesai. Namun, pada saat kepenerimaan ketiga ketahuan ini, berapa, sebanyak 426 honor nages tidak terdaftar di BKN. Salah satu koordinator aksi atau koordinator lapangan yang tersebut adalah kinerja yang dilakukan oleh BKPSDF. Mereka menilai dalam perekutan database untuk penerimaan ketahuan kesehatan. Mereka sangat menyaksikan seadanya intrik kepentingan politik. Olehnya itu, mereka meminta kepada BKPSDF sebagai ketahuan kesehatan untuk informasi kesehatan agar kembali berkoordinasi untuk mengembalikan nama mereka yang hilang BKN pusat. Sampai detik ini, kemarin KPSDF akan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait mulai dari BKN, dinas kesehatan, untuk mencocokkan kembali data yang kemudian hilang sebanyak 426 yang ada. Demikian, arekan Yusina kami kembalikan. Terima kasih, arekan Syawal Wartawan Tribun Yusul teratas laporan dari Anda. Selamat berpegas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih, arekan Syawal Wartawan. Terima kasih, arekan Syawal Wartawan. Terima kasih.